Ketangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat. Terima kasih telah menonton! Informasinya datang dari Kompas.com Kompas.com ya, sumbernya dari Kompas.com Ini informasi mengenai yang lagi rame sekarang ini tentang pembatasan usia yang MK ya, Mahkamah Agung persoalkan tentang pembatasan usia untuk menjadi calon wakil presiden ataupun calon presiden khususnya di pemilu 2024 nanti. Dan kebetulan setelah mengalami beberapa hari ya Jadi tadinya kan di undang-undang itu ada gugatan ya Jadi gugatan gini, jadi di undang-undang itu tadinya dibilang syarat persyaratan atau batas usia persyaratan untuk menjadi seorang calon presiden atau seseorang itu bisa dicalonkan gitu menjadi capres ataupun cawapres itu batas usianya itu adalah 40 tahun minimum usianya itu adalah 40 tahun Nah, ada seorang, kalau nggak salah seorang mahasiswa yang menggugat dia bilang itu nggak sesuai, nggak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan undang-undang yang merupakan tentunya hak asasi manusia sebagai setiap warga negara itu punya hak dan punya hak ya untuk berpartisipasi dalam tentunya pemerintahan Nah, akibatnya dari gugatan tersebut maka Mahkamah Agung atau MK itu membuat keputusan yang baru bukan membuat gugatan lagi, membuat keputusan yang baru terkait apa yang telah ada di undang-undang Jadi, diganti dengan undang-undang yang baru kali ya Jadi, isinya itu dirubah gitu lah So, untuk lebih jelasnya seperti apa kita akan langsung tonton aja videonya Jangan lupa sebelumnya subscribe channelnya bagikan dia like, let's go! Oke guys, jadi MK itu sudah mengadakan sidang keputusan sudah tok palu dan dia mengabulkan gugatan tentang batas usia cawapres atau wapres ya dan disini ada videonya seperti apa yuk kita lihat cek it out Berkenaan dengan pasal 169 perukti undang-undang merupakan 2017 yang kami tuangkan dalam pasal 13 dasar perukti peraturan tapi nomor 19 tahun 2023 tentang syarat usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yaitu berusia paling rendah 40 tahun ya, bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari ini telah membacakan putusan uji materi terhadap pasal tersebut ya, maksudnya pasal 169 merupi undang-undang nomor 7 dan 2017 tentang pemilihan umum btw ini yang membangunnya adalah pihak dari KPU guys ya 1. mengabulkan permohonan-pemohonan sebagian 2. menyatakan pasal 169 perukti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun berkentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga Pasal 169 Burukki Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusannya dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Nah, jadi Undang-Undang itu dirubah ya yang tadinya pasal-pasal yang dibilang katanya batas usia minimal untuk menjadi cawapres, untuk dicawankan menjadi cawapres atau capres ya tentunya dalam pemilihan umum itu tadinya kan batas usianya dalam 40 tahun. Nah, karena itu MK itu mengabulkan gugatan yang kemarin itu jadi dia dirubah. Dirubah menjadi seperti ini bunyinya. Batas usia persyaratan minimum untuk menjadi capres atau pilpres itu ya. Itu adalah usianya batas minimumnya ada 40 tahun atau jadi dia tambahkan atau ya. Atau setidaknya sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan ya. Nah, jadi ini tuh berkaitan dengan kasus, bukan kasusnya ini berkaitan dengan ini, Gibran ya. Jadi, anak sulung dari Pak Jokowi yang sekarang ini kan sedang menjadi wali kata Solo dan kemudian kemarin tuh isunya dia akan dicalongkan ikut gitu sebagai calon wakil presiden ya. Jadi, istilahnya dicalongkan jadi cawapres lah gitu ya. Mendampingi kalau nggak salah tuh Prabowo ya, mendampingi Prabowo. Nah, karena si Gibran ini, ini kan umurnya belum nyampe 40 tahun ya, belum nyampe 40 tahun. Sempat kemarin itu tersahmbat karena undang-undang ini. Tapi ada yang menggugas, sehingga akibatnya MK itu mengubah. Jadi, selain minimal usia batasan itu 40 tahun, ditambahkan seperti itu. Atau, katanya, atau sudah pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan. Nah, jadi terbukalah jalan lebar untuk Gibran menjadi cawapres gitu ya. Jadi, gue kurang tahu kenapa dirubahnya baru sekarang. Ada yang ngomong, ada yang ngomong gitu ya, gosip-gosip gitu ya. Ada karena itu, kongkali kong katanya itu. Karena Jokowi masih presiden, jadi anaknya ngenyalonin akibatnya dirubah undang-undangnya. Ya, macam-macam lah ya beritanya ya. Cuman ya, sebetulnya sih semua warga negara itu berhak mencawakan dirinya sebagai wakil presiden. Ataupun sebagai presiden Republik Indonesia tentunya. Dan tentunya didasarkan dengan pengalaman yang sudah dia punya ya. Yang pernah memimpin. At least, ikut dalam pemerintahan memimpin sebagai kepala daerah ya. Sebagai wali kota, bupati, seperti itulah. Ya, so kalau misalkan kalian setuju apakah Gibran itu pantas dijadikan sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Mendampingi Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia. Silahkan komen di bawah ya. Menurut kalian seperti apa? Apakah kalian setuju kalau Gibran ini ikut mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti? So, apapun komen kalian silahkan komen di bawah. Diskusi bareng ya. Komen positif, komen negatif, whatever ya. Terserah kalian. So guys, sampai disini mungkin video kali ini. Jadi di video kali ini gue cuma mau sharing aja. Tentang keputusan MK yang mengabulkan bahwa pembatasan calon presiden atau wakil presiden ini. Yang tadinya hanya dibatasi di minima itu 40 tahun kemudian sekarang ditambahkan. Atau pernah menduduki atau menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Dan akhirnya si Gibran ini terbuka lebarlah jalan untuk dia untuk mencalonkan diri sebagai cowok pres di pemilu 2024 nanti. Jadi, kalian yang setuju Gibran jadi wakil presiden atau enggak komen di bawah. Oke? So guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Dan terus saya channel untuk perkembangan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari saya channel kepada teman-teman kalian, kepada sanak saudara kalian. Agar tentunya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Karena saya channel ada channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik tentunya buat kalian semua. Ada informasi wisata, ada informasi kuliner, juga ada informasi-informasi menarik tentunya yang terjadi di sekitar kita. So, dukung terus tiap channel agar dapat terus berkembang. Dan terima kasih saya cakapkan buat kalian semua yang telah subscribe. Buat kalian yang baru datang di tiap channel, jangan lupa subscribe ya. So, thank you for watching. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan rejeki yang melimpah, dan juga diberikan kesehatan yang sempurna buat kalian semua tentunya. Kita bertemu lagi dengan kesempatan. Salam lancar, jaya, lancar. Apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax